Halo halo guys, welcome back di Inimovie Channel Tempatnya spoiler film bagi kalian yang tidak punya banyak waktu untuk menonton full filmnya Guys, kali ini Mimin hadir dengan membawakan alur film yang berjudul His Siapa yang udah pernah nonton filmnya? Ya, itu sang Dewi Ular yang seksi dan montok Hmm, keluar deh kol-kolahnya Film His ini disutradarai oleh Jennifer dan dirilis pada tahun 2010 Film ini dibintangi oleh artis cantik bernama Malika Sherawat, Irfan Han dan beberapa pemeran lainnya Dimana film His ini menceritakan tentang seorang laki-laki tua yang berasal dari Amerika Yang menangkap seekor ular kobra jantan yang sedang kawin Berharap bekasinya sang Dewi Ular mencarinya dan menyerahkan nagmani atau batu permata Untuk menyembuhkan orang Amerika ini yang sedang sakit kanker stadium akhir Lalu bagaimana dengan sang Dewi Ular? Apakah dia dapat menemukan kekasihnya? Kita langsung masuk aja ke alur ceritanya Dan jangan lupa berikan dukungan kalian dengan klik tombol subscribe, like, dan share Film ini dimulai dari jaman kuno India Dimana dipercaya dari generasi ke generasi Legendaris nagmani atau batu permata sang Dewi Ular Batu keabadian bagi yang memilikinya Dan banyak orang karena keserakahannya untuk memiliki batu permata Dan menangkap kekasihnya untuk dijadikan tebusan Seorang anak laki-laki yang melihat ganasnya Dewi Ular di hutan Ketakutan dan memberitahukan kepada yang lain Dan hari ini di hutan India Seorang Amerika bernama Georgia yang memiliki penyakit kanker Dan berencana untuk menangkap kekasih Dewi Ular sebagai tebusan Agar Dewi Ular memberikan batu permata itu untuk menyembuhkan penyakitnya Namun Georgia membunuh salah satu anak buahnya orang India Hingga ia tidak mau menuruti perintah Georgia Ia pun akhirnya dibunuh dengan sangat mengerihkan Di sisi lain para pemuja Dewi Ular sedang berdoa Sementara Dewi Ular mulai dengan pembalasan dendamnya Dengan merubah wujudnya menjadi cantik dan aduhai Sin pun beralih ke rumah seorang polisi bernama Finkram Yang mencoba menenangkan istrinya yang mengurung diri di kamar mandi Karena habis keguguran Selama pernikahan Finkram dan istrinya Maya Mereka belum dikaruniai anak Istrinya pun beberapa kali sering keguguran Di hutan, sang Dewi Ular sedang diam-diam Mencuri telur untuk ia makan Kemudian ia mengintip dua orang yang sedang mandi Ia pun kemudian memegang rambutnya yang gimbal Dan mencuri baju salah satu dari mereka Sementara itu, Georgia yang menyandrak kobra jantan Yang merupakan kekasih Dewi Ular Meminum obat kanker dan memakai alat barunya Ia pun kemudian menyiksa kobra jantan itu Untuk memancing sang Dewi Ular Dimana Dewi Ular kini telah masuk ke perkampungan Dan mengikuti orang-orang yang sedang merayakan holi Dan menari-nari Dewi Ular pun menari dengan terhanyut Mengikuti musik trompet yang dimainkan oleh sang pendeta Sementara dua pemuda terus memperhatikan Dewi Ular yang seksi Dan membawanya ke suatu tempat untuk menyakitinya Namun sebelum itu Dewi Ular pun berubah Dan membunuh mereka dengan sangat merihkan Malamnya Dewi Ular yang kesepian berjalan menelucrim sunyinya malam Ia pun melepas busananya dan memanjat yang listrik untuk ia tidur Keesokannya dengan terlihat sangat menyedihkan Dewi Ular duduk di bawah pohon Seorang ibu-ibu melihatnya dan melaporkannya ke polisi Di kantor polisi Tuan Finkram memberikannya minum pada Dewi Ular yang merasa sedikit ketakutan Ia pun melihat foto-foto yang perlahan ia ingat dengan wajah-wajah mereka Yang sebelumnya telah menangkap kekasihnya Dan ia pun pingsan Finkram kemudian menelpon istrinya Maya dan menyuruhnya datang ke kantor polisi Maya kemudian membawa Dewi Ular ke rumahnya Sementara itu Finkram mendatangi lokasi dua orang yang dibunuh oleh sang Dewi Ular Namun Finkram tak dapat pemecahkan kasus ini yang penuh dengan misteri Malamnya ibu Maya yang menurut Nimin tingkahnya agak sedikit aneh Merupakan seorang pemuja Dewi Ular Ia berdoa kepada patung Dewi Ular agar putrinya segera diberikan keturunan Sementara Dewi Ular yang sedang tidur merasakan hal itu Di sisi lain anak buah George memberitahukan kepadanya Kalau temannya seorang pendeta bernama Dines Melihat Dewi Ular yang kini telah datang untuk membalas dendam Tapi saat George ingin memberikan upah pada Dines George gila ini malah menyatrumnya bersama dengan ular kobra di dalam box Dines pun langsung lari sambil berteriak Nagin akan datang Malamnya seorang laki-laki memukuli istrinya seperti kesehatanan setelah kembali dari hutan Sementara tetangganya yang melihatnya merasa takut dan langsung masuk ke dalam rumah Sementara istrinya berhasil membawa anaknya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dari dalam Sementara suaminya yang diluar menjadi santapan Dewi Ular Dimana anak-anaknya melihat ayahnya dibawa oleh sang Nagin Paginya polisi Finkram dan petugas Navin Memeriksa mayat seorang laki-laki tua yang telah memukuli istrinya tadi malam Navin berkata kalau dua anaknya melihat ayahnya dibunuh ular besar Tapi polisi Finkram tidak percaya dengan hal-hal seperti itu Namun seorang wanita sakit mempercayai jika sang Dewi Ular adalah dibalik pembunuhan istri ini Dewi Ular menyelamatkan mereka semua Dari orang-orang jahat Finkram yang mulai merasa khawatir menelpon Maya dan menanyakan wanita yang telah ia bawa dari kantor polisi Maya mengatakan tak ada yang tahu di mana wanita itu Sejak tadi malam Sementara si Georgia Gila ini kembali kesakitan karena kankernya kumat lagi Ia menjerit-jerit sambil memanggil-manggil Dewi Ular Sedang sang Nagin ini kini tidur di dekat kuil Saat ini semua siaran TV sedang memberitakan mengenai Nagin yang telah menolong istri dan dua orang anak sebelumnya Finkram melihat berita itu Finkram pun mulai mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian pembunuhan istri itu Di sisi lain di bioskop sang pendeta sedang melonton film Nagin Dan Nagin sungguhan pun tiba-tiba datang masuk ke dalam bioskop Pendeta yang menyendari hal itu langsung lari dan ketakutan Dewi Ular terus mengejarnya Begitu juga dengan Finkram yang melihat ikut mengejarnya Namun sayang pendeta itu tertabrak dan mati Finkram kemudian tak sengaja melihat Dewi Ular dengan cadarnya yang terbuka sedikit Dan matanya yang menyala mulai mereduk Di malam yang sunyi sepi di bawah sinar rembulan Sang Dewi Ular yang berada di atas pohon merasa begitu kesepian Perindukan kekasihnya Lain halnya dengan sang Dewi Ular yang kesepian Di sisi lain Finkram dan istrinya Maya sedang asik in the hoy Saat Finkram tertidur karena kelelahan habis buat debai Tiba-tiba mamanya Maya membangunkannya Dan memberitahukan mengenai sang Dewi Ular yang sedang mencari kekasihnya Yang ditahan oleh Georgia tidak jauh dari rumahnya Dan Finkram pun berperan penting dalam hal ini Jadi ia harus mempersiapkan dirinya untuk esok hari Namun entah itu sebagai petunjuk atau sebagai pesan terakhirnya Esoknya mama Maya pun meninggal dan membuat Maya sangat terpukul Sementara Georgia yang melihat kobra tahanannya tak bergerak Mulai emosi dan membuka box itu Georgia dengan amarahnya kemudian memukul pelayannya Dan membawanya keluar Namun saat kankernya kumat Ia pun mulai terlihat gila lagi Dan menembak anak buahnya Sementara sang Dewi Ular yang merasakan kekasihnya dalam bahaya Mulai mencarinya dan mendatangi tempat persembunyian Georgia Sementara Finkram dan Nafin pergi juga menuju lokasi Georgia Yang diberitahukan ibu mertuanya sebelum meninggal Sang Dewi Ular yang telah membunuh semua anak buah Georgia Telah menemukan kekasihnya yang lemas Namun sepasang kekasih Ular ini akhirnya menyelesaikan ahem-ahemnya di tempat itu juga Haduh haduh harusnya mereka akan pergi dulu ya guys dari tempat bahaya itu Dan melanjutkan ahem-ahemnya Akibatnya kan si gila Georgia ini berhasil mengangkap sang Dewi Ular guys Di saat sang Dewi Ular sedang lemah karena habis Georgia pun memaksa Dewi Ular untuk memberikan nakmaninya atau batu permata Tapi Dewi tak memberikannya Hingga Georgia pun menembak lengan Dewi Ular Nafin dan Finkram yang baru tiba langsung tembak-menembak dengan Georgia Nafin yang sedikit tertembak memegangi Georgia Sedang Finkram melepaskan Dewi Ular yang tak berpakaian Dan menutupinya dengan kain Tapi sayangnya Nafin berhasil ditembak oleh Georgia Saat Dewi melihat kekasihnya tak berdaya dan histeris Georgia pun habis-habisan dipukul oleh Finkram Dan Nafin pun akhirnya mati Sedang Dewi Ular yang murka membawa Finkram dan hendak membunuhnya Finkram yang melihat wujud asli sang Dewi Ular pun shock Namun sang Dewi melepaskannya Dail mengambil Georgia Kemudian memasukkannya ke dalam bok dan menyetrumnya Selanjutnya Dewi pun pergi dengan membawa kekasihnya Nah guys film diakhiri dengan Maya yang akhirnya akan melahirkan Dan Dewi Ular mengangkremi telur-telurnya Sedang Georgia mati mengerihkan Cerita pun selesai Gimana guys seru kan ceritanya Bagaimana menurut pendapat kalian tentang film ini Jangan lupa komentar di bawah ya Sampai jumpa di next video Bye bye